Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Redi Udisa Saputra Di video pembelajar kali ini Saya akan membahas tentang Bagaimana caranya membangun tim Tim work yang sehat Tim work yang kuat Dan juga kompak teman-teman Nah mungkin di luar sana Banyak cara atau banyak tahapan Untuk membangun tim yang kompak teman-teman Nah saya akan sedikit Memberikan tips ya teman-teman Untuk membangun tim yang kompak Nah mungkin disini ada Beberapa tahapannya teman-teman ya Yang pertama kita harus bisa memahami Tujuan kelompok Nah pada saat kita sudah memiliki tim ya teman-teman ya Kita itu pasti memiliki tujuan kelompok Misalnya Memberik down target yang ingin dicapai Terus melakukan Hal auto-aktivity yang ditentukan perusahaan Dan juga lain-lain teman-teman ya Nah itu juga di sebuah kelompok Ada beberapa individual Atau beberapa watak yang berbeda teman-teman Tapi kita harus bisa Bagaimana caranya Kita memiliki tujuan yang sama Dengan persaingan yang sehat Agar kita bisa achieve Dengan target yang diberikan perusahaan ya teman-teman ya Nah yang kedua Lingkungan yang kondusif Nah apa sih lingkungan yang kondusif? Nah lingkungan yang kondusif itu Bisa dibilang lingkungan yang baik Atau sehat ya teman-teman ya Jadi Antara anggota kelompok Atau teman-teman Kelompok kita Atau tim kita Itu harus Saling bisa menghargai Saling aware Dan bisa saling membantu teman-teman Nah saling membantu ini juga Kaitannya sangat penting Jadi pada saat kita mengejar Target Dan di setiap anggota juga Pasti memiliki target yang berbeda-beda Nah tapi dengan cara kita Bersaing sehat dan saling membantu Itu juga akan mempermudah Untuk mengejar target yang diberikan ya teman-teman Nah disini saling percaya Kembali ke tahapan yang kedua Saya tadi bilang Membantu dan saling percaya Jadi Bisa dibilang simbiosis mutualisme ya teman-teman ya Jadi Pada saat kita dibantu Kita juga sebisa mungkin Bisa membantu Membantu itu dengan banyak cara Bukan dengan Poin atau dengan segala Yang Instant ya teman-teman ya Bisa juga Membantu Mengarahkan Atau Membantu Ketemukan customer Nasabah Cek lokasi dan lain-lain Teman-teman ya Dan berikutnya adalah Membangun komunikasi terbuka Nah Ini bisa dibilang penting ya teman-teman Kenapa sih Harus membangun komunikasi terbuka Nah dalam sebuah tim itu Biasanya Saya pribadi Ada yang namanya briefing Di setiap pagi hari teman-teman Nah Di setiap briefing itu Kita Mengevaluasi nih Apa yang Kurang Atau apa yang belum maksimal Yang dilakukan hari ini Begitu juga Dengan saya teman-teman Saya setiap hari melakukan Evaluasi diri Nah agar Kita tahu gitu Apa sih Hari ini yang kurang Jadi di Hari berikutnya Atau next berikutnya Atau week berikutnya Kita bisa Lebih maksimal teman-teman Jadi Apa yang udah kita lakukan Kita bisa improve Apa nih hal yang belum kita lakukan Agar kita bisa lebih maksimal Untuk mengejar target Nah Terus rasa memiliki yang kuat Nah rasa memiliki yang kuat ini Bisa dibilang Kekeluargaannya teman-teman Pada saat kita Menganggap Rakan kerja Atau tim kita itu Sebagai teman Sekedar bekerja Itu biasanya Kita kurang bisa aware Atau kurang bisa memahami Teman-teman Bagaimana perasaannya Apa yang dibutuhkan Apa yang perlu kita support Teman-teman Jadi Sebisa mungkin Kita anggap Tim kita itu Sebagai keluarga ya teman-teman Bukan orang lain Karena pada dasarnya Dari waktu pun Kita lebih Bisa dibilang Lebih cukup lama Bersama teman kantor Atau tim Karena Dari pagi Sampai sore Bahkan lebih Sampai di atas maghrib pun Kadang kita masih bersama tim Dan Anggap saja tim itu Menjadi keluarga kedua Setelah Keluarga kita di rumah ya teman-teman Nah terus Menghormati pendapat Setiap anggota Nah ini Pada setiap briefing Saran atau masukan Kita tidak boleh membedakan Antara saran atau masukan Dari junior Ataupun senior Selagi saran itu positif Saran itu membangun Nah Kenapa tidak Hal itu dilakukan Untuk kebaikan tim juga Teman-teman Jadi Sebisa mungkin Kita menyamanatakan Senior dan junior Jadi tidak Memihak Atau tidak Membandingkan Senior dan junior Jadi kita anggap Semua keluarga kita Sama ya teman-teman ya Nah Terus Melakukan evaluasi Nah Terus melakukan evaluasi Ini yang tadi saya bilang Setiap harinya Kita harus bisa Mengevaluasi diri Mengevaluasi Apa yang sudah dilakukan Jadi pada saat hari ini Menurut kita sudah maksimal Teman-teman Di 80% Nah besok Kita tidak boleh 80% lagi Kita harus bisa lebih 85 90 Bahkan seterusnya Teman-teman Nah kenapa sih seperti itu Nah itu gunanya Evaluasi diri Atau Nge-briefing Di setiap pagi Jadi Di hari itu Apa sih kendalanya Apa sih kurangnya Apa sih problemnya Nah kita besok Harus lebih baik Dan besok pun kita harus Melihat Kendala Problem Sudah ada solusinya Belum Dan kita terus Setiap harinya Melakukan evaluasi diri Agar Dari hari ke hari Kita semakin bisa Lebih baik ya teman-teman Nah yang terakhir Memiliki aturan yang bisa dipatuhi Nah ini juga bisa dibilang Sangat penting ya teman-teman Jadi dalam sebuah tim atau kelompok Kita pasti memiliki Sebuah strategi Di setiap kelompoknya Bagaimana caranya bisa jualan Bagaimana caranya bisa achieve Nah tapi dengan Dengan yang tadi Aturan dipatuhi Kita tetap tidak boleh terlepas Dengan namanya Standar Operasional Perusahaan Atau SOP ya teman-teman Nah kenapa sih Karena itu arah kita Apapun yang kita lakukan Kita harus sesuai SOP Dan apapun yang kita lakukan Kita harus sesuai Prosedur kantor teman-teman Jadi tidak boleh Di luar itu Jadi untuk strategi Mungkin bebas Strategi apapun Dalam artian bebas itu Kita memiliki strategi Atau bisa meng-approve Apapun yang bisa Menurut kita itu baik Untuk Berjualan teman-teman Tapi tetap Tidak boleh di luar Standar Operasional Perusahaan Paling Mungkin kalau dibahas Masih Banyak ya teman-teman ya Cuma untuk video kali ini Mungkin ini saja dulu Barang lebihnya Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton